Intro Pemirsa pemutusan kontrak sepihak oleh Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Umburara BH di WKP, Kabupaten Suba Timur berbutut panjang. Sayangnya pihak RSUD URM enggan untuk dikonfirmasi lebih jauh dan terkesan menghindari awak media. Pasca pemutusan hubungan kerjasama dengan empat rekanan penyedia jasa, Manajemen RSUD Umburara BH yang biasanya membuka diri kini jadi lebih tertutup dengan wartawan. Langkah hukum pun telah disiapkan para rekanan terkait pemutusan kontrak kerjasama yang ditenggarai kuat dilakukan sepihak ini. Sayangnya manajemen RSUD URM terkesan menutup diri dan menghindar. Upaya wartawan untuk mengkonfirmasi ditanggapi dingin oleh Rambu Ana Praing selaku KTU dan juga Rudy Dabadik sebagai Direktur Rumah Sakit yang hanya memberikan statement singkat ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler. Ya, halo. Halo, selamat siang Pak Dokter. Iya, siang Pak. Bagaimana? Ya, itu yang terkait dengan Pak Dokter, sampaikan kapan hari itu. Saya ada dengan kawan-kawan sudah di sini. Begini, saya kewartawan selalu mengatakan, Tadi pagi juga ada gitu. Saya nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran itu. Jadi saya tinggal menunggu pihak dari mereka tindak lanjutnya seperti apa. Saya khawatir kalau saya merespon di media, takutnya suasana jadi manas. Begitu, Pak. Jadi saya tinggal menunggu saja mereka maunya seperti apa. Seperti itu, Pak. Jadi planning yang macam Pak sampaikan pada saya dan kawan yang lalu itu untuk ketemu dengan Pak. Itu nggak jadi, Pak. Mohon maaf. Ini karena tidak mau jadi polemik saja begitu, Pak, ya? Ya, betul sekali. Jadi biar sudah mereka maunya seperti apa, nanti gimana, nanti kita ikutikan seperti itu saja. Jadi kalau misalnya dari pihak ketiga itu, atau penyedia jasa itu mau ambil langkah hukum, siap saja, Pak, ya? Ya, silahkan saja lah. Gimana lagi, ya? Baik, Pak, ya. Saya punya pekerjaan ini, Pak Dion. Jadi, Pak, ada di rumah sakit sementara sekarang? Iya, saya di rumah sakit banget sekali, Pak. Ini di rumah sakit Lintimara, Pak, di manual, ya? Oh, di Lintimara, ya, Pak. Oke, baik. Oke, lanjut, Pak. Terima kasih banyak. Oke, Pak. Mari, Pak. Langkah manajemen rumah sakit umum daerah URM yang juga diduga melanggar hukum ini juga akan berdampak pada ratusan karyawan di bawah daungan rekanan penyedia jasa karena kehilangan pekerjaan. Dari Subatebor, Dion Ubu, Analodu, Tim AY News melaporkan.